Sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke acara webinar pada malam hari ini, peserta dimohon untuk on-camp terlebih dahulu dan menggunakan virtual background yang akan di-share oleh panitia di kolom chat. Mungkin untuk panitia yang bertugas bisa disegerakan untuk mengirimkan virtual background. Oke, baik. Yang terhormat kepada kakak Adriani Valienda Tobing sebagai koordinator Earth Hour Surabaya. Yang terhormat kepada Bapak Dian Purnomo selaku aktivis lingkungan. Yang terhormat kepada Presiden BEM Universitas Erlangga Mas Yoga Haryo Prayogo. Yang terhormat kepada Menteri Koordinator Pergerakan Universitas Erlangga Mas Aziz Mahendra. Yang terhormat kepada Menteri Kementerian Sosial Politik Universitas Erlangga Mas Muhammad Hanif Ibrahim. Yang terhormat kepada Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Universitas Erlangga Mas Muhammad Rafi Dwi Septianto. Dan serta yang terhormat kepada Peserta Webinar Suara Erlangga yang berbahagia hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mempersikat waktu sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenalan saya untuk memperkenalkan diri sebagai pembawa acara. Perkenalkan nama saya Jasmine Hanida, selaku MC Webinar Suara Erlangga yang akan membantu acara pada malam hari ini. Baik, sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa agar serangkaian acara ini berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk teman-teman, mungkin bisa mengisi link absensi terlebih dahulu yang akan di-share oleh Panitia. Mungkin Panitia bisa segera untuk mengirimkan link absensi di kolom chat. Baik, hadirin sekalian. Acara pertama adalah sambutan dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup, Universitas Erlangga, Mas Muhammad Rafli Dwi Septianto. Untuk Mas Muhammad Rafli, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Mas Dian Purnomo, selaku Narasumber 1. Dan juga Mbak Adriani, Falianda Tobing, selaku Narasumber 2. Yang saya hormati Mas Aziz Mahendra, selaku Menteri Koordinator Pergerakan. Yang saya hormati Mas Hanif Ibrahim, selaku Menteri Sosial dan Politik. Dan banyak-banyak terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman Panitia yang sudah menyelenggarakan adanya webinar pada kali ini. Yang mana webinar pada kali ini, output yang diharapkan ialah masyarakat dan mahasiswa dapat mengkritisi sejauh mana kinerja wali kota Surabaya berdasarkan visi-misi yang telah dijanjikan sebelumnya. Lalu, kegiatan ini juga dapat memberikan wawasan bagi masyarakat umum, baik mahasiswa maupun masyarakat luar mengenai kinerja wali kota Surabaya. Lalu, kegiatan ini juga dapat menjadi ruang transparansi, ruang terbuka untuk publik terkait kinerja pemerintah pada... Terima kasih pada Mas Rafli atas sambutannya. Lalu, kita masuk ke cerah yang kedua, yaitu sambutan dari Menteri Kementerian Sosial Politik Universitas Erlangga, Mas Mohd. Hanif Ibrahim. Untuk Mas Hanif, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Sebelumnya, selamat malam kepada seluruh peserta yang hadir di malam hari ini. 729 tahun bukan merupakan waktu yang singkat bagi kita semua. Karena waktu tersebut bahkan berkali-kali lipat, lebih tua dibandingkan kemerdekaan Indonesia. 10 kali lipatnya bahkan. Namun, masih banyak sekali PR-PR yang perlu diselesaikan, khususnya terkait lingkungan. Padahal kita ingat, di pasal 33 UUD 1945, ayat ketiga, mengatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang berkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekedar cerita, di pagi hari ini, beberapa minggu kebelakangan, Bepuner khususnya sedang mengawal isu lingkungan terkait Wado Sepat. Nah, hal itu masih menjadi merupakan PR bagi pemerintah yang perlu diselesaikan. Selain itu, banyak juga hal-hal yang perlu diperbaiki. Saya ingat waktu itu pernah melakukan susur sungai ke Sungai Surabaya. Ternyata di sana itu banyak sekali kandungan mikroplastik yang tentu saja berbahaya untuk masing-masing. Oke, sepertinya Mas Hanif lagging dan terpental. Kita masuk ke acara selanjutnya. Mas Hanif, apakah sudah ada di ruang Zoom? Iya, maaf tadi terputus. Sinyal di sini kurang bagus. Kita lanjut. Masih banyak PR yang harus diselesaikan. Tadi sampai ke sungai, karena butuh sekali atensi lebih dari pemerintah untuk hal ini. Mungkin sudah cukup banyak yang saya sampaikan. Saya ingin memberikan pantun untuk kalian semua. Ke pasar beli sutra, pulangnya lewat asrama alam adalah kita. Maka kita harus jaga bersama. Oke, mongga saya kembalikan kepada MC. Oke, cakep banget nih pantunnya Mas Hanif. Oke, terima kasih Mas Hanif. Yaitu sambutan dari Menteri Koordinator Universitas Mas Aziz Mahendra. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam semuanya. Di sini saya mewakili Presbem Yoga untuk di ajal malam ini. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Dan terima kasih banyak juga kepada Mas Tian dan Mbak Andriani sebagai narasumber di acara webinar evaluasi Harijadi Kota Surabaya. Nah, tujuan dari webinar ini adalah nanti kita sebagai penggerak untuk mengarahkan Kota Surabaya ini menjadi lebih baik lagi. Karena tidak bisa dielakkan bahwa Kota Surabaya ini merupakan tempat kita berproses, tempat kita mencari ilmu, tempat kita mencari pengalaman. Nah, dan semoga nanti apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya untuk masyarakat Surabaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih Mas Aziz atas sambutannya. Selanjutnya, saya akan membacakan tatertip webinar Suara Erlangga. Tatertip webinar Suara Erlangga evaluasi Harijadi Surabaya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Erlangga 2022. Yang pertama, peserta diharapkan masuki ruang Zoom 15 menit sebelum acara dimulai melalui link yang telah dibagikan. Yang kedua, peserta diharapkan menggunakan nama asli serta instansi terkait dengan menggunakan format instansi underscore nama. Yang ketiga, peserta diharapkan menjaga keterliban selama wilayah berlangsung. Yang keempat, peserta diharapkan menyalakan kamera selama acara berlangsung kecuali jika terhadap. Kecuali jika terdapat kendala. Yang kelima, peserta dapat menyalakan audio atau mikrofon yang saat sudah diperbolehkan oleh MC, moderator, atau pemateri selama acara berlangsung. Yang keenam, pada sitanya jawab, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan mengaktifkan fiturize hand untuk kemudian dipersilakan oleh moderator. Yang ketujuh, pertanyaan yang diajukan diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung syarah. Yang kedelapan, peserta diharuskan mengisi formulir absensi dalam Google Form yang akan dibagikan oleh panitia. Oke, baik. Sekian. Tata tertip pada hari ini. Mungkin untuk panitia bisa di-stop share lebih dahulu. Oke, baik. Karena peserta pada malam hari ini kelihatannya sangat antusias banget dan bersemangat untuk mengikuti serangkaian acara hari ini. Alangkah baiknya kita mendokumentasikan momen ini terlebih dahulu ya, teman-teman. Karena peserta di sini kelihatannya masih fresh gitu. Jadi untuk panitia yang bertugas dipersilahkan untuk men-screenshot momen ini. Oke, aku mulai screenshot dari layar pertama. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih panitia. Sekarang kita masuk ke acara yang berikutnya, yaitu pengamparan materi oleh pemateri yang pertama. Kakak Adriana Valia Tobing, sebelum itu yang akan memandu Ibu Adriani untuk menekan materi adalah moderator kita yang pastinya itu keren banget. Baik, saya serahkan kendali ini ke Kanesia. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mina atas kesempatannya. Sebelumnya suaraku sudah kedengeran belum, Mbak? Terdengar sangat jelas. Oke, terima kasih Mbak Mina. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada Kak Adriani Valia Dato Bing, Kak Dian Purnomo, serta rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Canesia Latifah Zahra, selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini. Nah, gimana nih rekan-rekan yang ada di ruang Zoom, apakah masih semangat untuk mengikuti diskusi pada malam hari ini? Mungkin bisa ditampilkan dengan reaksi jempol atau apa, biar saya tahu kalau rekan-rekan masih semangat pada malam hari ini. Oke, sepertinya sudah cukup banyak yang bereaksi. Oke, pastinya harus tetap semangat dong karena topik yang akan dibawakan, pastinya keren dan narasumbernya juga tidak kalah keren. Oke, sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri pertama kita. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Oke, pemateri pertama kita adalah Kak Adriani Valia Dato Bing. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Air Langga Teknik Lingkungan dengan GPA 3,42 dari 4. Lalu saat ini sedang melanjutkan kuliahnya di Pukyong Nasional University Busan, South Korea. Lalu pengalaman kerja yang terakhir ada di Student Counselor di Sun Education Group Surabaya dan freelance di Environmental Consultant. Dan Kak Adriani Valia Dato Bing ini pemula di bahasa Korea dan bahasa Belanda serta lancar berbahasa Inggris. Mungkin bisa di-scroll panitia. Oke, baik. Pengalaman organisasi dari Kak Adriani Valia Dato Bing ini untuk yang saat ini masih menjabat di Earth Hour Surabaya sebagai koordinator, lalu blogger di Borasik Vision. Ing, waktu dan layar dipersilahkan. Halo Kak, selamat malam. Apakah sudah bergabung di ruang Zoom? Halo, selamat malam. Gimana sih sejauh ini total lingkungan dari kota Surabaya? Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih, Kanisha. Oke, boleh dibantu share screen untuk presentasinya. Oke. Oke, terima kasih. Ini teman-teman jangan tegang ya. Buset dah, kalau aku lihat ini tuh kayak udah siap-siap di sidang ini di tujok satu-satu ini. Santai aja ya. Pusing, udah kalau udah malam-malam dibikin otak berpikir keras itu udah pusing banget. Oke, kenalin, nama aku Adriani Fanda Tobing. Biasa dipanggil Tobing. Saat ini aku memang masih menjabat sebagai koordinator kota Earth Hour Surabaya. Jadi memang hari ini aku mewakili dari EH Surabaya. Dan memang posisinya sekarang aku tidak di Indonesia. Lagi melanjutkan studi di luar. Tadi udah disebutin sama Indonesia juga. Fokusnya di teknik lautan. Cuma untuk interestnya, risetnya itu lebih mengarah ke environmental remediation. Oke, boleh dibantu di next dulu. Oke. Share screennya boleh dibantu di next enggak, Kak? Oke. Soalnya masih stuck. Masih stuck enggak ya layarnya? Iya, Kak. Masih stuck. Mungkin kalau dari Panitia, apa perlu bantuan share screen? Mungkin bisa di backup Panitia yang lain. Bisa di next ya. Oke. Untuk isu-isu lingkungan, langsung di next aja, Kak. Nah, mungkin daripada kesannya jadi satu arah. Oh ya, di next aja, Kak. Kayaknya ini deh. Dari teman-teman di sini. Nah, itu kan ada gambar-gambarnya tuh. Daripada aku ngomong kayak satu arah nih. Mungkin ada yang mau komen. Dari gambar-gambar ini, isu lingkungan apa sih yang terlihat di layarnya teman-teman? Mungkin bisa dapet komen atau ada yang mau coba open mic gitu. Kayaknya ngetik aja deh, better. Sampah di laut, oke. Thank you. Mungkin saya bisa bantu online, Kak, ya. Oh, boleh-boleh. Ada kemancetan yang pastinya itu berhubungan dengan polusi udara. Lalu ada sampah di laut. Dan itu, kalau nggak salah, limbah di laut juga yang sebelah tengahnya. Oke. Nah, itu tadi kayaknya udah disebutin. Bener sih, Kanesia. Sama tadi ada kapal beli juga. Jadi yang pojok kiri atas yang ada lagi surfing, itu sampah-sampah yang ada di laut. Dan tadi Kanesia udah sebut, yang di pojok kanan itu ada kemancetan dan polusi udara. Nah, yang pojok kiri bawah, yang udah kayak laut mati itu, itu matinya terumbu karang. Jadi, tidak ada kehidupan. Nggak ada ikan, nggak ada terumbu karang. Itu karena banyaknya bom atau penggunaan bahan kimia pada saat mereka mau menangkap ikan atau mau mengambil terumbu karang yang seharusnya tidak boleh diambil sembarangan ataupun terlalu over. Dan itu dijelaskan yang tengah, yang ada kapal itu overfishing, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tapi pada saat mungkin ada yang tahu, ada yang melakukan overfishing, mereka lebih memilih menutup mata. yang paling pojok itu sudah sering kita lihat, terutama kalau dari teman-teman Artaur Surabaya, di Pantai Kenjaran dan Sagara, yang pernah kita lakukan aksi bersih-bersih pantai, ya, sampahnya kayak gitu. Sepertinya sampahnya nggak cuma itu aja sih. Terakhir aku pernah bantu bersih-bersih juga, kolaborasi dengan Marine Buddies, kemudian ada juga kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang lain. Dari aku sendiri menemukan satu kasur yang besar banget. Itu di Pantai Kenjaran. Banget ya, aku kira itu cuma kaos. Pada saat aku tarik, yang tertimbun di pasir itu ternyata adalah kasur besar. Itu fakta yang sampai sekarang masih kita temukan. Terutama di Kota Surabaya ya, yang memang banyak banget pantai dan pesisir. Boleh dibantu di next lagi? Oke, kita diklik lagi. Nah, ini kan yang kita bahas adalah terkait evaluasi tentang Kota Surabaya sendiri. Kalau mungkin dari Kanesia atau dari teman-teman, tahu nggak sih Surabaya Maju Ijo Tertata ini maksudnya apa ya? Andi yang ini mencoba menebak apa sih masuknya Surabaya Maju Ijo Tertata? Ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu jawabannya, boleh langsung on make aja. Nah, ini sudah ada yang menjawab di kolom chat nih, Kak. Katanya Surabaya Ramah Lingkungan. Oke, thank you banget ya, Pak Li. Ada lagi? Yang simple-simple juga boleh kok, entah nemunya di mana kalimat ini. Ada lagi? Ini, kalau dari Kak Nesia sendiri, menurut Kak Nesia ini apa ya artinya? Mungkin kalau dari saya sendiri, Surabaya Maju Ijo Tertata itu, Kota Surabaya itu tetap maju dengan tata ruangnya itu tetap memperhatikan aspek lingkungan. Seperti itu, Kak. Oke. Oke. Nah, boleh di next jadi sambil melihat jawabannya apa sih sebenarnya. Eh, ini masih sambil nunggu. Oke, bisa di next lagi. Klik-klik aja kan nggak apa-apa. Oke, dia masih ini. Jadi, sebenarnya penjelasan definisinya seperti Kak Nesia bilang, cuma kalau lebih simpelnya, ini itu termasuk salah satu program kerja dari Bapak Erichayadi dan Bapak Arbuji pada saat mereka melakukan pemaparan visi-visi terkait kota Surabaya. Nah, ini itu ada di poin nomor 5 yang nanti boleh di next lagi biar nggak ini selamat juga. Nah, ini nih, di bagian ini. Ini Surabaya Maju Hijau tertata, ini memang ada beberapa poin. Ada tujuh poin cuma karena aku fokusnya ke arah yang ke lingkungan. Jadi, yang pertama ada rawat dan terus tambah ruang terbuka hijau. Kemudian itu juga ada sempurnakan manajemen sampah terpadu untuk Surabaya bersih. Ketiga itu ada yang terkait sistem transportasi terpadu dan modern urai kemacetan. Dan yang paling terakhir itu tentang dry nase. Ini kalau dari pengalaman pribadi sih, dry nase dan sampah itu masih menjadi problem di Surabaya. Selama aku masih menjadi mahasiswa, maksudnya udah mulai fokus ke arah lingkungan, karena memang background dari situ, sampai menjadi aktivis atau volunteer di Atatau Surabaya, yang dimana itu bukan lebih mengarah akademis, tapi lebih mengarah mindset orang-orang. yang akhirnya harus turun ke jalan, melihat sendiri kondisi beberapa tempat. Dan ini itu masih ya bisa dikatakan ongoing lah. Daripada bilang nggak sama sekali, tapi masih ongoing. Boleh dibantu di next lagi. Nah, maksudnya ruang terbuka hijau di Surabaya nih. Sebenarnya kalau dari Surabaya sendiri, kalau ruang terbuka hijau, dari tahun ke tahun, Taman Bungkul, Taman Selora, semua Taman-Taman sudah mulai diperbaiki. Karena yang aku ingat kalau zaman SD, lama banget berarti ya. Taman Bungkul itu masih gersang. Sang gersang banget, udah nggak ada yang ijo-ijo lah. Paling mau lihat ijo dari mana, belakang juga kuburan kan di Taman Bungkul. Nah, itu SD sampai SMA mulai kelihatan dari zaman ibu, kalau nggak salah ibu wali ya. Itu Taman yang mulai diperbaiki, pohon-pohon mulai banyak banget. Banyak aktivitas atau kegiatan di sekitar Taman. Ya, memang terkadang problemnya adalah sampah. Karena orang kan kalau semakin rame, mereka pasti membuang sampahnya di area Taman, atau di pohon-pohon. Tapi kalau setahu saya, dari kacamata saya, waktu itu sempat ada berita yang dulu banget. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat, yang ada acara, dari salah satu produk es krim, yang melakukan acara, sampai mereka membuat sampah di sekitar itu, sampai dimari sama ibu. Itu yang aku ingat ya, yang terakhir, yang memang terlihat di tempat umum, karena kebetulan daerah rumah saya dekat situ. Jadi, kenapa aku berani ngomong kayak gitu, dan bukan dilihat dari media, karena aku yang melihat sendiri. Dan memang aku udah mengalami kemajuan, terus yang aku tahu juga, Taman Flora, kalau mungkin teman-teman melihat, Taman Flora tidaklah taman yang dengan ada dinapakan di dalamnya, atau jenis tanaman di dalamnya, tapi mereka juga punya penggunaan sampah. Sampah yang aku ingat itu adalah daun kering, terus ada kayu, mereka kalau nggak salah, kalau ini masih ongoing ya, itu mereka mengolah itu jadi pupuk, yang satunya dijadikan bahan bakar untuk energi listrik di situ. Itu di Taman Flora ya, mungkin kalau teman-teman belum bisa dicek, karena boleh dikatakan, nggak semua orang itu tahu tentang ini. Sepertinya mungkin sebenarnya dari pemerintah, waktu itu udah jalan, tapi masyaratatnya itu merasa belum transparan. Kalau ditanya, Surabaya punya pengelolaan A, B, C, D, mereka pasti jawabnya beberapa, aku yakin, belum tahu. Jadi memang kayak, timpang-tindi gitu, dari program yang udah jalan, masyarakatnya nggak tahu, bahkan mungkin, kalau dari tempat-tempat kayak kampung-kampung bersih pun, juga sudah mulai ada pengelolaan sampah atau apa, tapi problem-problemnya masih ada. Terus salah satu, nanti mungkin dibahas lagi, ini kawasan mangrove, ini sempat jadi problem juga ya, karena yang kita tahu, ruang terbuka hijau 30% itu, tidak boleh ada pemungkiman yang, nggak tahu ya peraturannya apa update lagi, karena terakhir, waktu itu sempat di komen, diprotes beberapa pihak, karena di mangrove-ponrojo, ada pemungkiman. Yang kita tahu, mangrove itu adalah tempat, imigrasinya buruk, tempat berbijanya ikan, tempat tumbuhnya mangrove, mangrove sendiri itu juga mencegah adanya climate change. Dari akar-akarannya itu, dia juga yang mengurai limba-limba sampah, oh sorry, limba cair dari domestik dan industri. Kalau ada pemungkiman di sekitar situ, plastik, stereo, foam, apapun yang tidak bisa diurai secara sempurna, dan membutuhkan waktu lama, itu yang ada, mangrovenya mati. Ujung-ujungnya kemana? ke laut, dan ke laut juga membutuhkan waktu purifikasi yang lama juga untuk semua sampah. Iya, kalau satu sampah, satu titik, kalau semua titik, semua larinya ke arah yang sama, ya, itu juga akan mempengaruhi namanya climate change, global warming, dan juga kematian yang ada di ekosistem di laut itu, dan yang ada, sistemnya itu jadi nggak baik di dalam laut itu pun, ada yang pasti punah, ada yang rantai makanannya hilang, yaudah, itu yang terjadi nantinya. Boleh di next? Nah, gimana manajemen sampah di Surabaya? Oke, ini kalau aku bilang dari pengalaman-pengalaman, jadi memang ini lebih mengarah kacamata kita dari AirTaur Surabaya, dan kacamata aku pribadi waktu masih aktif sebagai mahasiswa, dan masih ikut semacam studi banding atau apa terkait sampah. Dari awal masuk, sampah selalu menjadi problematika. Belum ada endingnya, dan masih on-going untuk gimana caranya sampah itu bisa dikurangi. Kalaupun sampahnya satu dikurangi, ada lagi jenis sampah yang lain. Yang aku tahu contohnya sampah makanan. Nah, itu balik lagi. Jadi, kenapa sih kok sampah itu masih ada? Sebenarnya, kalaupun misalnya banyak orang yang mengelola atau membuat broker untuk mengurangi sampah, pertanyaannya adalah konsumennya konsumtif atau tidak. Sekarang, percuma kalau pemerintah membuat aturan, banyak aktivis, banyak mahasiswa membuat riset, membuat solusi, dan sedangkan yang melakukan itu semua masih konsumtif, apa bedanya? Sama kayak kita itu melakukan ya ibaratnya kalau kata orang-orang ya udahlah rajin beribadah, udah rajin beramah, tapi tetap aja melakukan yang namanya dosa. Jadi, kayak balik lagi gitu loh. Enggak, bukannya berkurang kayak tetap seimbang gitu. Di sini, ini yang dilihat dari teman-teman artawar juga. Jadi, kasarannya mau pemerintah sudah memberikan program atau aturan, tapi kalau dari kita pribadi yang mungkin merasa kita ini bukan aktivis atau bukan yang dari backgroundnya lingkungan atau yang merasa ya pokoknya melakuin kehidupannya masing-masing, tapi kalian itu juga secara tidak langsung menyumbang sampah. Ya kalau kalian merasa tidak mendapatkan impactnya, ya nanti kalian mendapatkan impactnya gitu. Bukan kalian, tapi anak cucu kalian. Logikanya di situ ya. Jadi juga yang tadi aku bilang, sampah masih banyak terakhir di Pantai Sagara dan Kenjera. Kenapa aku langsung mention tempatnya? Karena ini tiap tahun dari teman-teman komunitas kalau bersih-bersih titiknya selalu sama. Dan selalu yang kita temukan itu kalau enggak, kalau dulu mungkin sampah plastik, sama baju ya, sekarang macam-macam aja keuntung rokok lah. Sorry, pembalut lah, popok lah. Yang aneh-aneh lah, boneka lah apa. jadi kayak ini yang sebenarnya dipermasalkan apa hanya sampah plastik gitu. Ternyata enggak sampah plastik ya, macam-macam. Terus ini kan ada beberapa barang yang seharusnya ini masih, ya kita bisa bilang, masih bisa dipakai, layak dipakai. Tapi kenapa kok dia berakhirnya di laun? Kenapa terdamparnya di pantai? Kayak gitu. Di Surabaya sendiri, kalau ya ini bukan rahasia umum ya, kalau kalian ke pantai, beberapa pantai lagi bersih-bersih, jangan kaget kalau ada warga yang cuma duduk diemani sambil ngeliatin. Kalau kita bersih-bersih, dia bukannya bantuin malah buang sampah ke tempat kita. Ya, kayak, ya adalah satu tempat seperti itu. Pertanyaan kembali adalah ini yang salah? Apakah dari pemerintahnya atau mindset orang-orang? Nah, ini, dan kalau kita mau melakukan pendekatan, ini yang selalu aku terapkan ke teman-teman Artaur Surabaya ya, kalau mau pendekatan ke masyarakat, kita mau mengadakan kegiatan, gimana caranya kita tidak menyebutkan kata-kata uang. Karena kalau mereka merasa, oh ya makasih sudah dibantu, mereka membantu kita, kasarannya 90% membantu kita supaya acaranya lancar. Oke, nggak usah tutup-tutupan ya, mereka pasti minta duit. Kalau nggak dikasih duit, next time kita mau bikin acara situ, dipersulit. Itu fakta. Makanya dari awal, gimana caranya kita yang kerja sendiri? Mau kita agak nekat atau gimana perhijinan susah? Yaudah, biarin. Karena kita tahu endingnya, kalau kita mengikuti cara mereka, kita harus ngasih duit. Ntar kalau tiap tahun kita ke situ ngasih duit, duitnya minta lebih. Nah, ini niatnya kita mau bersih-bersih campah atau Nah, itu. Boleh di next lagi? Oke, sistem transportasi di Surabaya. Ini tuh, gimana kalau ngomong ya? Orang selalu bilang kayak kita mau campaign bawa sepeda. Atau kalau nggak terlalu jauh, yaudahlah, jalanlah. Yang intinya bukan kita memberhentikan kalian. Nggak pakai motor, nggak pakai mobil. Kita meminta orang-orang mengurangi aja, lebih bijak aja. Balik lagi, esel konsumen kan. Kalau memang kita mau membantu program pemerintah itu berjalan, ya kita sendiri juga harus lakukan hal yang sama. Toh, itu kebaikan kita sendiri. Ini yang terkadang sangat sinawong ya, kayak kalau bilang, ini kita mungkin harus menggunakan gendaran umum. Atau naik sepeda. Atau jalan kaki. Alasannya sama. Oke. Terima kasih. Buat remindernya. Alasannya sama, Surabaya panas. Nanti kalau sampai di kampus kantor bau keringet. Ya, sebenarnya kalau nggak ada excuse, ya yang bisa memanage adalah kita sendiri. Gimana caranya supaya sistem transportasinya di Surabaya itu fine. Ya, dengan cara dari kita itu mengelola. Misalnya, hari ini mau perginya kemana? Yaudah, transportasinya mau pakai yang apa? Yang lebih enak. Kalau memang keperluannya berangkat kerja atau apa, ya, misalnya setidaknya sehari itu tidak menggunakan motor atau mobil sesering itu, gitu. Kalau tidak benar-benar dibutuhkan. Dan karena yang kita tahu di Indonesia belum ada rute dan jadwal yang pasti, gitu. Kayak contohnya, kayak kalau aku contohin, di Korea sendiri sudah ada jadwal, bis, kereta, itu jamnya selalu tepat. Datanya setiap 5 menit atau 15 menit selalu ada dan itu selalu pas. Dan estimasinya juga dilihat dari jalan kemacetannya gimana-gimana mereka sudah jelas. Nah, makanya itu kalau di Indonesia masih belum ada tapi at least kita tahu bagaimana cara memanagenya untuk mengurangi kemacetan dan polisi udara. Oke, boleh di next? Sistem Drainase di Surabaya. Nah, dari pengalaman kita beberapa warga karena kita pernah datang ke kampung-kampung bersih, kampung-kampung hijau yang waktu itu ada acara itu mereka mengatakan dan memberikan statement ini memang kesannya nggak semua tapi setidaknya kita pernah ngobrol dengan beberapa warga kalau dranasinya itu semacam belum ada maintenance yang baik setiap ada kayak bocor atau apa maintenance-nya itu selalu lama orang-orang itu kayak menunda-nunda atau apa seharusnya kan itu urgensinya memang untuk masyarakat karena itu ngalirnya ke semua rumah gitu tapi itu di lama-lamain dan kadang ya itulah balik lagi maintenance dan belum ada semacam perbaikan supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apalagi orang-orang di Indonesia ya nggak usah di ini juga kita tahu kalau hari libur nggak bakalan dateng ya pokoknya nunggu aja gitu dan kalau katanya pagi datengnya siang atau nggak besoknya ya itulah yang terjadi sebenarnya jadi dibilang apakah sudah bagus atau sudah lebih baik belum ini pendapat dari warganya sendiri ya dari beberapa kamung hijau aku menyebutkan kamung hijau karena memang beberapa kampung ini kan sudah menerapkan sistem kayak pengelolaan sampah sendiri terus membuat pupuk sendiri itu mereka yang memberikan statement oke next ini kayaknya terakhir deh nah inilah cerita kita maksudnya dari atau Surabaya what about you jadi namanya juga kita cerita sharing dan mengalami pengalaman yang berbeda langkah baiknya itu bisa sharing dan menjadikan evaluasi untuk kota Surabaya sendiri sekian dari saya terima kasih untuk waktunya saya kembalikan ke moderator terima kasih sekali kepada Kak Tobing atas pemaparan materinya mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui fitur raise hand ataupun dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat oke dipersilahkan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bagaimana rekan-rekan apakah ada yang ingin didiskusikan dengan Kak Tobing pada malam hari ini oke mungkin teman-teman sembari mungkin masih mempersiapkan pertanyaan saya izin bertanya ya kepada Kak Tobing oke menurut Kak Tobing sendiri bagaimana sih kita sebagai mahasiswa ini nantinya peran kita untuk menyuarakan hal-hal terkait lingkungan ini di kota Surabaya ini terima kasih Kak oke thank you buat pertanyaan ya Kak Nisha jadi kalau untuk mahasiswa sendiri sih untuk menyuarakan cara pendekatan yang benar itu adalah langsung turun ke jalan memang melakukan semacam database kemudian kalau bisa ada satu program misalnya satu bulan atau per tiga bulan sekali misalnya bersih-bersih pangkai atau per enam bulan sekali melakukan kegiatan tanam mangrove nanti enam bulan berikutnya kalian melakukan yang namanya tambah sulang atau apa jadi pada saat kalian mengoleksi data itu pada saat mau menghadap ke atas kalian punya database-nya tidak hanya cuma omongan doang atau bagaimana karena terkadang kalau dari ya ini aku langsung buka aja ya kalau dari pihak mangrove sendiri pun di Wonerjo bapak-bapaknya selalu bilang setiap mahasiswa setiap orang-orang dari yang mereka bilang orang-orang kampus yang datang ke sini melakukan kegiatan mangrove hanya titip nama taruh udah tinggal gak ada yang namanya monitoring gak ada yang apa terus gitu kayak apa ya semacam yaudah sekali udah kita sudah menunjukkan bahwa kita melakukan untuk acara ini menyuarakan ini tapi habis itu udah gak ada follow up itu sih kasarannya satu dulu tapi konsisten nanti kalau udah konsisten ya insyaallah yang dari atas juga akan melihat oh dari mana sih itu kok tiap dia melakukan rutinitas yang tetap gitu ya mungkin dilihat kok cuma satu gitu ya itu lebih baik sih daripada banyak tapi gak di follow up sama sekali itu sih dari pengalaman pribadi juga terima kasih Kak Tobing atas jawabannya mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan raisen atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat yuk teman-teman kita bertanya karena ini topik juga yang sangat menarik bagi teman-teman apakah nah ini sepertinya sudah ada yang raisen oke untuk Mbak Martina Fitria dibersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan ya halo malam Kak Tobing sebelumnya terima kasih udah mau share sama kita nih terkait hal isu lingkungan ini ya nah yang aku mau tanyain tadi kan Kak Tobing kan sempat menyinggung terkait mindset masyarakat ya nah itu sebenarnya adalah salah satu hal yang kayaknya kalau di Indonesia itu kita temui di banyak wilayah ya gak cuma di Surabaya aja soalnya kayak masih banyak nih di wilayah-wilayah daerah khususnya orang pedalaman tuh kayak belum sadar terkait isu lingkungan itu seberapa urgennya sih harus kita usahakan gitu kan nah kalau dari Kak Tobing sendiri ada gak sih kayak saran atau mungkin ide atau gagasan dari Kak Tobing sendiri untuk adanya program yang bisa apa ya mengubah mindset masyarakat untuk lebih apa ya lebih aware lagi terkait adanya isu-isu lingkungan ini kayak gitu Kak apakah bisa dipahami ya Kak pertanyaan aku ini langsung aku jawab Kak Nisha ya boleh Kak Tobing silahkan dijawab dulu aja oke terima kasih buat pertanyaan Kak Martina nah sebenarnya benar sih memang balik lagi tuh ke mindsetnya orang-orang yang jatuhnya tuh kebiasaan mereka atau bisa dikatakan ada tradisi contohnya di Bali itu kalau gak salah mereka harus mengambil penyu atau apa gitu untuk tradisinya mereka ya dimana kan penyu juga hewan yang dilindungi ya mereka juga penting banget buat biodiversitas gitu nah itu ada kebidakan dari kalau gak salah teman-teman WWF yang kayak oke mencari jalan keluarnya gini oke masa tradisi agak susah ya adat istiadat orang itu yang kayak yang merasa kita melakukan itu gak apa-apa padahal itu sebenarnya berbahaya contoh paling gampang mitos ini biasa orang tua aku lakuin popo eh jangan dibakar nanti anaknya sakit buang aja ke sungai bingung kan ya aku pribadi juga bingung kayak loh kok dibuang di sungai gitu terus tapi kalau dibakar pun juga bahaya kandungan kimianya so terus harusnya gimana dong ya sebenarnya mereka tuh melakukan penemuan penemuan ini tuh kenapa karena orang-orang pinginnya simple gak mau ribet kalau dulu kan kayaknya masih zaman adikku deh pakai kain kan jadi setiap mereka pupa tuh pipis dicuci pakai kain yang baru cuci tapi pasti alasannya para ibu-ibu adalah aduh capek aduh malu cuci gitu balik lagi kan nah sebenarnya itu gimana kita pendekatannya itu yang di lingkungan itu ya mereka tuh langsung tertarik gitu Pak contohnya tuh kalau gak salah di Bandung ada semacam celana popok itu tapi bahannya itu gak mengandung bahan kimia dia alami dan dia bisa dipakai entah itu beberapa kali ya mungkin gak banyak tapi setidaknya mengurangi sampah setidaknya dia tidak berbahaya untuk lingkungan kalaupun harus dibuang ke tempat sampah nah kalau dibilang pedalaman nih jujur di Artawar itu gak cuma Surabaya ya banyak kota termasuk Papua dari Papua sendiri Sendrawas itu kan seharusnya tidak boleh dijadikan peliharaan ya paling penting kan kayak gimana cara mengubah manset orang ya mereka mendekati anak-anaknya karena menurut mereka anak-anaknya ini bapak-bapaknya itu semacam tetua-tetuanya gitu jadi pada saat anaknya bilang bapak Sendrawas ini gak boleh ini nanti kena dendek bapak nanti ini sebenarnya mereka lebih mendengarkan anaknya nah mereka tahu gimana caranya ini orang bisa berubah mansetnya cari yang impact buat mereka ya pasti keluarga dari keluarga itu mereka langsung menyebar ke yang lain sebenarnya edukasi itu jadi kayak memang kita melihat apa sih yang dibutuhkan di kota itu sebenarnya ya kita dekati dengan cara lewat itu kalau di Surabaya memang ya kita gak menutup kemungkinan anak-anak dan yang pasti mahasiswa udah karena kalau anak-anak kaitannya sama orang tua kalau mahasiswa kita ya memang lebih paham basicnya kita udah dapet kasarannya anak akademis plus kita ketambahan dari sisi luar itu yang membuat kita mendapatkan full package gitu memang susah sih dibilang mengubah mindset orang biasa susah tapi pelan-pelan kasarannya kita jangan ya paling mudah sama ibu kita sendiri pasti susah kan kayak ngomong bu gak boleh bawa kresek gak gak mau ribet ya karena ribet karena mereka yang melakukan coba kalau dari kita yang menyediakan bu ini gak usah pakai kresek pakai ini aja kalau kresek itu jijik loh itu bekasnya iih pegang orang atau apa nah dari situ kalau yang ke pasar semuanya bawa tas sendiri otomatis kan yang jual gak perlu nyedihan plastik kalau konsumennya mereka semua sudah punya sendiri kayak ya mereka juga untung dong gak usah ngeluarin duit meskipun cuma seribu dua ribu untuk kresek logikanya kalau main main masalah pemasukan pengeluaran pasti mereka juga mikir gitu nah itu memang harus pelan-pelan gak bisa yang langsung instan semua belum gitu gak bisa karena mereka selalu melihat ngomong A, B, C tapi anak-anaknya pada gak ngelakuin ngomong A, B, C tapi dari kita gak ngelakuin nah itu itu sih emang harusnya tahapnya pelan-pelan gitu dan tahu pendekatannya kemana nih yang impact-nya besar buat mereka kayak gitu oke apa dari Mbak Martina sendiri apakah sudah bisa menjawab Mbak iya makasih Kak Tobing sangat membantu sebenarnya itu salah satu solusi yang udah ada ya maksudnya beberapa kali kita temui tapi orang-orang gak sadar aja cuman kegiatannya atau apa ya membangun solusi itu itu gak masif gitu jadi impact-nya kurang oke makasih Kak Tobing mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau tanya terima kasih Mbak Martina disampaikan telah menyampaikan pertanyaannya mungkin satu pertanyaan lagi bagi teman-teman ini ada dari Mas Yenif Ibrahim oke Mas Yenif dipersilahkan untuk on mic ya izin untuk bertanya ya kan kebetulan Mbak Adriani ini domisilinya di Korea saat ini nah mungkin bisa spill dikit-dikit gitu di Korea dan di Indonesia itu seperti apa karena ya teman-teman disini hanya mengerti Korea itu hanya dari kadrama wah taman disana hijau gak ada gak ada sampah bahkan kulit-kulitnya itu ikut mulus gitu loh ya padahal kan realitasnya gak seperti itu nah di Surabaya sendiri juga mungkin ada taman-taman kayak Korea yang di taman flora itu tapi kan sebelahnya itu ada TPS nah mungkin apakah di Korea ada kebijakan melarang hal tersebut jadi taman itu hanya untuk syuting kadrama karena cantik-cantik seperti itu ya seperti itulah intinya oke thank you Kak Anies wah ini apa ya pertanyaannya menarik ya tapi ini juga bisa jadi pelajaran buat di Indonesia terutama Surabaya oke wah kalau dibilang apakah Korea masalah sampah ini gimana aku akan bilang mereka punya tata kelola yang sangat baik oke oke kita bandingkan dari pengambilan sampah di rumah apakah ada jadwal yang pasti pada saat tukang sampah itu ambil sampah kalian ada jadwal yang pasti enggak setiap hari apa hari apa gitu kalau misalnya sampahnya tidak terpisah dengan baik ada teguran atau dendam aku yakin sih enggak sih mereka pokoknya ambil udah berangkat ambil udah berangkat nah dan yang melakukan pemiliran sampah pun pasti ujung-ujungnya di TPA lagi yang dipilah-pilah itu dari kita tidak memilah sendiri yang yang B3 yang mana yang bahaya kayak kaca ataupun yang mungkin kayak bygone atau apa tapi kalau di Korea warung pasar rumah ataupun dimanapun sampah dipisah yang benar-benar dipisah makanan sendiri plastik sendiri plastik itu bukan semua plastik ya ada botol plastik ada yang khusus plastik ada juga yang metal kemudian ada yang non-recyclable maksudnya enggak bisa diolah kembali dan mereka sudah ada jadwal yang pasti sampah itu harus ready di depan dan mereka khusus ada plastik maksudnya sampah sendiri kalau enggak cepat-cepat ditaruh di depan ya alamat sampahnya nimbun di tempat kalian kalau misalnya sampahnya tidak dipilih dengan baik kalian yang dimarahin karena dendam kalau misalnya dan kalau ditanya apakah tempat sampah di taman-taman misalnya kan taman-taman banyak banget titik-titik sampahnya maksudnya buang sampah jangan ditanya Korea enggak ada jadi kalian mau buang sampah harus naruh dulu serius kalian mau buang sampah harus naruh dulu karena tempat sampahnya jauh tuh kalau kalian buang sampah di sembarang tempat itu kayak ya mungkin tidak terlihat tapi namanya CCTV dimana-mana tapi apakah nanti ditegur ya enggak sih cuma mereka tuh punya rasa malu gitu loh kalau naruh sampah itu sembarangan jadi mereka bawa kadang kopi disini paling doyan kopi ya itu kalau enggak ada sampah ya mereka bawa sampai nemu sampah baru dibuang dan itu pun enggak asal buang mereka melihat sedotan apa terus kopi itu kan ada kayak apa ya kayak bukan kertas dia itu bukan kertas ya ini ya dari kerdus jadi kemasan itu ada yang dari kerdus kan ditisah ditaruh di khusus yang kerdus kemasan plastiknya dimana sedotannya gimana itulah mereka terus kalau ditanya apa namanya apakah setiap cafe kalau kita mau beli minum itu boleh enggak sih kita pakai tumbler oh boleh banget boleh banget malah mereka kalau kita bilang kita mau beli minum ya ya dalam bahasa Korea dikit-dikit ya kayak mau pakai tumbler gitu bisa atau enggak mereka memperbolehkan kok enggak ada larangan justru bahkan di kita pesin di mesin aja mau beli aja ada tulisan use tumbler atau enggak itu sih perbedaannya kalau tamannya kalian mau main ke taman ke pantai enggak bayar bersih dan mereka tidak meninggalkan sampah pada saat mereka menggunakan fasilitas itu itu bedanya di Korea terutama aku karena aku di Busan kalau kita bilang perbandingan Busan itu kayak apa sebenarnya Busan itu mirip Surabaya kota besar kedua dan banyak pantainya tapi kalau dibandingkan fasilitasnya gimana ya aku bilang bersih taman pantai mereka bersih cuma ya itu tadi kalau kalian buang sampah enggak bisa sembarangan jadi mau enggak mau sampah itu dibawa dan meskipun jauh pun mereka belain untuk buang sampah itu di tempatnya itu sih perbedaannya jauh banget kalau sana dan sini dan pemilahan sampah untuk kita masing-masing harus gimana kalau enggak gitu kena denda dendannya lumayan sih itu perbedaannya jadi taman di Korea tidak hanya dibuat cantik-cantikan ya memang bener adanya gitu Kak Hanif mungkin sudah terjawab jadi semakin membuat menarik apalagi saya lihat di Korea itu kan ada namanya reduce reuse recycle tadi Mbak Adriani kan bilang kalau misalnya sampah itu bisa dikurangi sedemikian rupa nah termasuk orang Korea itu kreatif plastik itu dijadikan wajah seperti itu ya yaudah lancar-lancar terus kelihatannya di Korea mungkin nanti pulang ke Indonesia bisa jadi kepala dinas ya seperti itu amin terima kasih Mas Hanif atas pertanyaannya yang sangat menarik ini ya mungkin sesi tanya-jawab waktunya sudah habis terima kasih kepada Kak Tobing atas materi yang sudah disampaikan dan atas sesi diskusinya mungkin Kak Tobing bisa tetap bergabung dengan kami di Zoom ini karena nanti di akhir ada sesi pemberian sertifikat dan mungkin jika Kak Tobing berkenan juga ikut di sesi diskusi untuk pemateri kedua terima kasih banyak Kak Tobing atas ilmunya oke sama-sama terima kasih oke nah ini ini kan kita sudah beranjak dari materi satu untuk selanjutnya kita menuju ke pemateri yang kedua nah sebelum kita beranjak ke pemateri yang kedua boleh nih buat rekan-rekan yang ada di ruang Zoom untuk melakukan peregangan terlebih dahulu agar tetap fokus saat penyampaian materi kedua oke boleh geser-geser badan dulu dikit boleh minum boleh stretching biar fokus oke mungkin kalau udah bisa kasih reaction jempol atau apa gitu biar dari saya tahu oke ini udah ada yang jempol oh ada yang makan burger ini dari mas ini oke terima kasih atas reactionnya oke tanpa berlama-lama lagi mungkin dari Kak Dian Purnomo apakah sudah bergabung di ruang Zoom ini selamat malam Kak Dian ya selamat malam oke karena Kak Dian sudah bergabung di ruang Zoom ini mungkin dari Kak Dian bisa menceritakan bagaimana bentuknya kerusakan lingkungan yang ada di kota Surabaya ini dari kasus-kasus yang sudah ada seperti waduh sepat itu bagaimana kronologisnya waktu dan layar saya persilahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam kawan-kawan semua sebelumnya saya tidak menyampaikan materi cuma berbagi cerita saja kemudian untuk visi dan misi dari wali kota yang saat ini saya baru tahu tadi setelah dikirimi ternyata visi dan misinya itu gotong royong menuju kota dunia yang maju humanis dan berkelanjutan nah ini yang perlu saya sampaikan yang dimaksud gotong royong ini seakan-akan kita seakan-akan pemerintah kota Surabaya ini sedikit melepaskan tanggung jawabnya karena banyak prakteknya itu yang sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah kota Surabaya tetapi dialihkan ke perusahaan-perusahaan yang di sekitar yaitu yang membuat secara tidak langsung pemerintah lebih mengedepankan kepentingan dari para pengusaha tersebut atau perusahaan itu yang menurut saya kebetulan saya kan ada di sekitaran Waduk Sebat mungkin saya itu ya banyak cerita mengenai Waduk Sebat sendiri daripada mengenai visi dan dari wali kota yang saat ini jujur saja kemarin saya tidak memilih siapapun karena saya tidak percaya karena persoalan Waduk Sebat mulai dari wali kota Bambang Tia sampai yang sekarang tidak pernah disinggung atau disentuh oleh pimpinan kota Surabaya untuk Waduk Sebat sendiri itu ditukar guling sama wali kota Surabaya tahun 2008 pada saat itu Pak Bambang DHA dengan tanah milik PTG Petra Suria yang ada di bakal yang diklaim sekarang itu sudah menjadi GPJ kemudian dalam surat keputusan tentang tukar guling itu dinyatakan Waduk Sepat itu tanah yang tidak produktif dan bekas Waduk padahal masih nyata waduk dan tanah yang ada di Indonesia ini tidak ada yang tidak produktif itu yang menjadi ganjalan kemudian juga SHGB yang dimiliki oleh perusahaan itu dinyatakan objeknya itu dalam pekarangan padahal masih berbawa itu menjadi catatan yang sangat miris sekali kemudian untuk saat ini kondisi Waduk Sepat itu sebagian besar diuruk kita nanti mau dijadikan apa kalau tadi Mbak Topping kalau tidak salah latar belakangnya itu teknik lingkungan mungkin lebih memahami mengenai perubahan alifungsi bandus yang luasnya 6,7 hektare dan sekarang sudah diuruk dan mungkin hanya tinggal 7000 meter persegi saja itu dampaknya nanti ke depannya itu bagaimana mungkin Mbak Topping nanti bisa membantu mengenai dapat tambaknya kemudian sampai kemarin pun masih wali kotanya Bu Risma itu Bu Risma itu sempat juga melakukan penanaman pohon di Waduk penanaman pohon di Waduk itu sebelum tahun 2014 ya karena Waduk sempat itu dieksekusi tahun 2014 sehingga warga sudah tidak bisa mengakses ke situ kalau Risma itu melakukan penanaman pohon saya lupa tanggalnya dan juga tahunnya yang pasti sebelum tahun 2014 kemudian untuk wali kota yang saat ini menurut saya pribadi itu atas isu sempat perubahan ahli fungsi ini saya sangat tidak percaya untuk berpihak kepada kami karena apa karena dua wali kota setelah pembang diha itu adalah orang pemerintahan yang perangkatnya dari pemerintahan yang pertama itu Bu Risma juga orang pemerintahan karirnya mulai bawa begitu juga dengan yang sekarang ini Pak Erik Jayati yang juga berangkat dari karir di pemerintahan kota Surabaya sendiri dan sekarang menjadi wali kota Surabaya selama kita melakukan aksi di pemerintahan kota Surabaya baik itu wali kotanya Bu Risma maupun sekarang Pak Erik Jayati itu tidak pernah satu kali pun kita ditemui kemudian saya ingat betul dengan wali kota sekarang ini Pak Erik Jayati pada waktu di Polrestabes untuk mediasi sebelum eksekusi tahun 2014 itu itu warga dengan pengembang itu memaparkan rencana kedepannya tentang waduk sepat warga sudah menyampaikan rencana kedepannya mau dijadikan apa seperti apa kemudian kita juga ada gambarnya mengenai tata ruangnya juga karena sedikit demi sedikit rencana tersebut kita ketikan ya karena dulu sudah ada area permain tempat ibadah yang sudah dari dulu ada kemudian ada area kasipu kemudian ada taman kemudian juga ada beberapa binadang yang menjadi jirik yang tinggal di sana kemudian yang waduk sebelah utara itu memang untuk habiter pemakan ikan yang tidak diperbolehkan adanya aktivitas di sana itu sudah kita tata sedikit sedikit itu dimediasi di protes status itu sangat mendukung kita oh iya mas setuju aku tapi itu seperti itu tapi kenyataannya di lapangan setelah eksekusi kemudian ada cara semacam sosialisasi sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan kota Surabaya kemudian ternyata yang datang itu Pak Erick Cayadi anehnya sosialisasi tersebut dilaksanakan di asrama polisi di gedung serbagana asrama polisi dan juga warga yang datang dengan anggota keamanan itu lebih banyak anggota keamanan kemudian warga yang datang juga dipilih dan sifatnya itu seakan-akan itu dipaksa jalan-jalan kutip dipaksa itu pokoknya acara sosialisasi ini terlaksana meskipun warga yang datang tidak maksimal dan itu dipilih jadi untuk pemerintahan kota Surabaya saat ini yang saat ini terhadap waduk sepat kami masih tidak terlalu yakin memiak kepada kami karena kita meminta informasi rencana tata ruang atau rencana pembangunan di Kecamatan Lakar Santri itu kedepannya mau dijadikan apa ada apa saja itu tidak diberikan sampai kita melakukan segita informasi publik di tingkat pertama kita menang kemudian pemerintahan kota Surabaya melakukan banding di banding itu kita menang kemudian pemerintahan kota Surabaya itu memberikan informasi yang kami minta yaitu mengenai rencana tata ruang di kawasan Lakar Santri ternyata apa yang selama ini dibesas disuskan orang-orang atau warga itu yang memang benar kalau dulu warga mau ngurus BMP itu tidak bisa kemudian yang nantinya ada bebaran jalan itu tidak bisa setelah kita mendapatkan informasi itu ternyata umum memang benar ternyata ngurus IMB tidak bisa karena memang kedepannya ini mau dijadikan seperti ini informasi yang seperti itu kita sampai melakukan sengkeca supaya bisa mendapatkan informasi seperti itu kemudian untuk pada sepat sendiri sekarang ini kan sudah tidak bisa diakses bagian besar sudah diuruk sehingga kita melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan supaya waduk sepat ini tetap seperti yang dulu kembali seperti yang dulu 6,7 hektare kemudian fungsinya jelas seperti dulu sebagai tempat penampungan air kemudian juga tempat sosial dan juga tempat-tempat yang lebih bermanfaat untuk masyarakat kemudian kalau dari segi pembangunan selama ini khususnya itu tadi sekilas cerita hadir sepat ya kawan-kawan kalau saya coba untuk berbagi cerita mengenai pembangunan yang ada di Surabaya kalau selama ini saya melihat pembangunan yang ada di Surabaya ini yang dilakukan pemerintah kota Surabaya belum terlihat yang pembangunan justru yang dilakukan yang banyak terlihatnya itu adalah oleh para pengusaha ikutinya ada mal lebih banyak apartemen lebih banyak kemudian kalau pemerintah kota Surabaya sendiri saya lihat saat ini hanya sekedar perawatan-perawatan saja dalam artian pemerintah Surabaya belum melakukan pembangunan yaitu tidak ada pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan pemerintah kota Surabaya itu benar-benar ada kalau kawan-kawan bicara kalau kita ngomong alun-alun Surabaya kita tahu siapa yang membangun bukan pemerintahan kota Surabaya yang saat ini kemudian untuk pembangunan jalan pembangunan jalan yang ada di Manuan Manuan ke Barat dan ke Timur itu kawan-kawan kalau lewat sana itu kan ada dua sisi yang atas itu asfal yang bawah itu beton yang beton itu juga menjadikan perlu dikritisi karena sangat membahayakan karena sambungannya itu terlalu lebar dan itu membahayakan bagi pengguna jalan itu kalau pakai motor itu ban pasti bisa selip dan di sana itu kan tempat jalan yang memang tidak hanya mobil-mobil pribadi yang lewat juga kan di sana kawasan industri untuk itu sangat membahayakan dan perlu diperhatikan juga kemudian untuk trenase yang ada di kota Surabaya ya saya lihat sih kondisional yang dilakukan pemerintahan kota Surabaya dalam artian kondisional sumama di daerah si asini itu banjir tapi pemerintah kota Surabaya tidak ada tidak pernah mengakui banjir itu baru diperbaiki ada cover tapi untuk tempat-tempat yang belum ada seperti itu tidak ada upaya untuk melakukan pembangunan ataupun perbaikan kemudian untuk ruang terbuka hijau saya rasa sepengat tahun saya pemerintahan kota Surabaya saat ini hanya melakukan pembangunan pembangunan berupa taman-taman saja kalau teman-teman memang fokusnya itu memang di daerah tengah kebetulan kampus unir di tengah kota kalau di pinggir-pinggir kota Surabaya itu misal di Akarsapi kemudian di daerah Kampel kemudian di daerah pinggiran itu saya rasa ruang terbuka hijau sangat minim sekali kemudian kalau ngomong perancana pembangunan kedepannya saya rasa Surabaya Barat karena masih belum di para perusahaan seperti yang ada di pusat kota itu masih bisa ditata dengan pemerintahan kota Surabaya kalau memang betul-betul berani berpihak kepada masyarakat bukan hanya mementingkan kepentingan perusahaan seperti itu kalau Surabaya Barat masih bisa diselamatkan tidak menutup kemungkinan kalau dibiarkan saja seperti di tengah kota mallnya kemudian apartemen semuanya besar-besar pinggir jalan hotel kemudian dibalik itu semua di belakangnya itu adalah warga yang sangat pemukimannya sangat memperhatinkan lumayan peta-peta kemudian saluran airnya sangat kecil kalau hujan ya pasti banjir itu dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi buruk terima kasih terima kasih kepada atas wawasannya tentang waduk sepat tadi minci dari teman-teman yang ingin bertanya langsung saja untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat maupun raise hand dengan menggunakan fitur raise hand lalu on micro terima kasih isi dari kak tobing apakah bisa menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana sih kira-kira kedepannya jika waduk sepat ini dilakukan pengurukan apakah ada dampak yang diakibatkan seperti itu oke terima kasih buat kan isya juga bang dian tadi gak sempat mention tentang waduk sepat yang memang dulu sempat dijadikan bahan diskusi waktu lumayan lama sih problemnya karena itu juga udah sampai kerana polisi juga dan belum ada semacam masih bisa dikatakan belum ada solusi yang benar karena sebenarnya kalau yang mungkin sebenarnya resapan air kalau yang kita logikan ada banyak tanaman banyak pohon yang pasti mereka akarnya meresap air itu banyak banget bayangkan kalau waduk itu dikeruk sampai habis nah itu kan fungsinya dia sebagai kawasan resapan air kan juga hilang otomatis bagaimana pohon-pohon itu bisa mendapatkan airnya benar-benar akarnya itu kalau yang aku ingat dibalas kumpri atau ada tanaman aku lupa nama tanamannya yang dia itu benar-benar butuh airnya terlalu banyak kalau fungsi kawasan resapan airnya nggak ada tanah itu pasti kering yang ada apa ya itu yang namanya kekeringan terus nanti dia juga akan mengandung karbon dioksida yang tinggi ya karena kan kalau akar yang dari tanaman-tanaman itu mengeluarkan CO2-nya lebih tinggi itu yang menyebabkan yang namanya global warming dan tanah di sekitar situ itu jadinya udah benar-benar rusta nggak bisa ditanami apa-apa udah nggak ada kawasan resapan air itu salah satu hilang itu udah mengganggu ekosistem yang lain gitu itu sih sederhananya teman-teman perlu tahu pentingnya waduk itu itu adalah sebagai fungsi kawasan resapan air kayak gitu biar apa ya biar teman-teman inilah open-minded lah pasti penting banget waduk itu kok diperlukan di setiap tempat kenapa ya itu sebenarnya ya terima kasih Kak Tobing atas jawabannya mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Dian dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat yuk teman-teman dipersilahkan yang ingin menyampaikan pertanyaannya langsung saja boleh on mic juga gak apa-apa gimana dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya oke mungkin jika belum ada yang ingin bertanya mungkin saya izin bertanya kepada Kak Dian ya Kak menurut Kak Dian sendiri faktor apa sih yang menyebabkan dari waduk sepat ini kan konfliknya udah lama ya tadi kalau gak salah dengar dari 2008 apa sih yang membuat ini itu kayak istilahnya kalau orang jauh bilang seret permasalahannya itu tidak selesai seperti itu Kak ya karena memang pemangku kebijakan baik DPRD maupun pemerintahan kota Surabaya itu tidak berpihak kepada warga dan tidak memikirkan untuk jangka panjang ya karena kita menuntut dikembalikan waduk itu seperti semula 6,7 hektare sedangkan pemerintahan kota Surabaya itu memberikan solusi disisakan kurang lebih 7 ribu meter persegi yang berupa waduk bayangkan 67 ribu mau disisain 7 ribu meter persegi ya otomatis kan tidak ketemu mbak ya kemudian kalau waduk itu gampangnya gini saya itu kadang berpikirnya lebih bijak orang-orang dulu daripada pejabat yang sekarang karena apa karena tata ruang dulu itu sangat baik sekali karena khususnya di wilayah saya ya Wiyung ke barat itu setiap kampung itu memiliki waduk yang letaknya di sebelah utara kampung itu datarannya itu lebih tinggi kemudian lahan pertanian itu di sebelah selatan kampung yang datarannya lebih rendah itu kan sangat bijak sekali orang-orang dulu dan perlu diketahui kawan-kawan tidak hanya waduk sepat saja yang hilang itu waduk jeruk juga sudah hilang kemudian belum lagi ke timur itu Lajam Babatan Wiyung itu pasti banyak yang hilang karena itu sudah berdiri rumah-perumahan dari dulu kemudian untuk fasilitas-fasilitas yang sekarang ada itu merupakan pasun-pasun yang memang dari dulu atau memang akumunal warga seperti TPS tempat pembuangan sampah sementara itu memang tanah-tanah yang merupakan akumunal ataupun kepemilikan kampung setempat kemudian ada balik RW sekolahan kalau teman-teman kalau pernah dengar ada salah satu sekolahan di Surabaya yang digugat oleh warisnya dan menang mungkin kawan-kawan pernah dengar kasus seperti itu jadi kalau melihat tentang akumunal yang ada di wilayah-wilayah tersebut di kota Surabaya itu seharusnya dikembalikan lagi fungsinya menjadi hak komunal dalam artian hak komunal kalau sekarang saya lebih setuju pemanfaatannya pemanfaatannya kalau dulu hal komunal kalau misalnya ini sempat punya tanah ganjaran punya tanah bengkok tanah bengkok kalau dulu perangkat desa kan masih dipilih itu gajinya itu dari tanah-tanah tersebut dari pengelolaannya karena sekarang sudah sistemnya itu pemerintah dikajar lurah dan perangkatnya dikajar pemerintah kota Surabaya ya langkah baiknya tanah-tanah tersebut itu diperuntukkan untuk fasilitas umum pemangkatannya untuk masyarakat banyak bukan di alifungsikan atau malah ditukar gulingkan kalau semisal kebijakan itu dibalukan saya yakin dengan hal tersebut Surabaya akan banyak ciri khasnya kalau kawan-kawan Surabaya itu tiap tahun itu ada istilahnya sedekah bumi ya sedekah bumi itu tiap daerah itu punya ciri khas sendiri-sendiri dalam meriakan lewat ada yang panco yang menjadi ikonnya kemudian ada gulat yang menjadi ikonnya tapi lama-lama itu terkikis habis jadi kalau dulu memang itu tala masyarakat yang dulu gaji pengelolaannya diperbayar perangkat desa karena sekarang sudah digaji oleh pemerintah kota Surabaya ya langkah baiknya tanda-tanda tersebut itu sekarang pemanfaatannya untuk masyarakat semisal dibuat taman atau area apa saja yang menyesuaikan kebutuhan dengan perkembangan zaman gitu mbak baik kemudian atas jawabannya apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya mungkin mungkin boleh mencantumkan pertanyaannya di kolom chat ataupun resen oke sepertinya sudah tidak ada ini dari teman-teman karena waktunya juga sudah habis untuk sesi tanya-jawab saya sampaikan terima kasih kepada kak Dian atas pemamparan yang telah disampaikan terima kasih kak Dian atas pemamparan materinya ya sama-sama terima kasih oke oke teman-teman tak terasa acara inti dimulai dari sesi pemamparan materi serta sesi tanya-jawab telah berakhir izinkan saya membacakan kesimpulan dari diskusi pada malam hari ini dari materi satu yang disampaikan oleh kak Tobing tadi bahwa Surabaya maju hijau tertata yang mana program dari wali kota dan wakil wali kota terpilih Surabaya ini programnya masih banyak yang ongoing dimulai dari dari tahun ke tahun dimana ruang terbuka hijaunya sudah mulai berfungsi dengan baik lalu manajemen namun manajemen sampah di Surabaya yang belum bisa dikelola dengan baik begitu pula dengan transportasi di Surabaya dimana masih banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi sebaiknya setiap orang memiliki kesadaran diri untuk menjaga lingkungan lalu kesimpulan dari materi kedua yang telah disampaikan oleh kak Dian tadi bahwa waduk sepat yang ditukar gulingkan ini masih bergulir hingga saat ini lalu banyak praktik-praktik yang dialihkan ke perusahaannya dan pembangunan yang belum terlihat oleh pemerintah hanya sebatas merawat saja atau meneruskan dari yang sudah ada justru pembangunan hanya dari pengusaha-pengusaha saja dan pembangunan hanya terlihat di taman-taman yang ada di Surabaya nah sebelum kita akhiri diskusi kita pada malam hari ini izinkan saya memberikan tanda terima kasih dari BEM Universitas Air Langga kepada kedua pemateri kita berupa sertifikat kepada panitia yang bertugas dipersilahkan untuk share screen sertifikat pemateri pertama kita bagaimana panitia apa ada kendala mungkin bisa dibantu mungkin pertama untuk ya ini adanya Kak Dian dulu mungkin Kak Dian bisa on camera untuk didokumentasikan bersama sertifikat pada malam terima kasih Kak Dian atas pemaparan yang telah disampaikan mungkin bagi panitia yang bertugas untuk mendokumentasikan dipersilahkan mungkin saya bantu untuk dokumentasi oke sebentar saya izin dokumentasi ya Kak Dian satu dua tiga terima kasih Kak Dian atas waktunya pada malam hari ini mungkin sertifikat selanjutnya untuk Kak Tobing bisa di-share panitia oke ini sudah sudah tertera di layar mungkin bagi Kak Tobing bisa dokumentasi terlebih dahulu oke terima kasih Kak Tobing atas pemaparan materinya pada malam hari ini saya izin mendokumentasikan bersama sertifikat saya hitung mulai dari satu dua tiga oke terima kasih banyak Kak Tobing atas waktunya pada malam hari ini oke sama-sama terima terima kasih Kak Tobing oke karena rangkaian acara inti kita sudah selesai terima kasih banyak terima kasih sebanyak-banyaknya disampaikan kepada kedua pemateri kita yaitu Kak Tobing dan Kak Dian Purnomo yang telah melawangkan waktunya untuk sharing dengan kita pada malam hari ini semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua sehat-sehat terus untuk Kak Tobing dan Kak Dian Purnomo saya Janisha Latifah Zahra selaku moderator pada malam hari ini pamit undur diri terima kasih atas kesempatannya apabila terdapat kesalahan serta kekurangan mohon dimaafkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan lagi ke MC oke baik terima kasih kan Isya Kak Tobing dan Kak Dian wah gak kerasa nih ya kita udah di penghujung acara untuk peserta saya ingatkan untuk mengisi link absensi yang sudah ada di kolom chat yang sudah di share panitia oke jangan lupa ya teman-teman karena tadi kita mulai dengan doa alangkah baiknya kita juga harus menutup rangkaian webinar suara air langga ini dengan doa juga ya teman-teman untuk itu berdoa menurut agama dan keyakiran berdoa dicipkan oke terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah hadir pada webinar hari ini jangan lupa menjaga kesehatan dan tetap semangat akhir kata saya Yasmin sebagai MC pada webinar hari ini pamit untuk diri untuk peserta diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih